hai 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 lancar ya ulang bang bang ulang apa ulang ya bentar ya boleh ya sama-sama ya gimana nih real katanya bila ke Turki ini hari ini malam kayak besok ya Bang Boreal seolah sih cepatnya ngapain sih Turki arah syuting atau apa sih ya pastilah nanti apa pasti liburan juga dan tim semua yang berangkat mungkin berapa orang Bang Boreal kayak keluarga atau apa tim-tim semuanya pastinya tim pastinya ada keluarga juga kalau jumlahnya nanti pasti dikasih tahu mesti kan enggak sendiri pastinya banyak untuk persiapannya sendiri untuk menuju ke Turki ini apa aja sih kira-kira Bang Boreal juga kan tahu kan kabila mempersiapkan apa aja mungkin barang-barang pakaian Oh ya pastilah mungkin kalau contohnya mungkin kalau disana musim dingin ya pastinya mesti pakai baju hangat ya mesti bawa kodi jaket ya lihatlah kalau memang disana panas ya kita bawa bajunya kan nggak mungkin seperti itu itu aja sih bersiapanya mungkin satu pasti dari segi kesehatan masih kita udah bersiapkan ya karena kan juga berjalanan yang jauh dan juga di negara orang pastinya ya segala sesuatunya biar nggak jadi hambatan dipersiapkan sebenarnya tentang apa yang pertama masih bisa udah nggak itu trail belum Bang udah dong semuanya kita itu kan ada prosedurnya kita kan di dalam negeri pun kita harus pakai besiap semua makanya saya bilang kan siap banyak berarti deh libur lama dong ya nanti kan pulang dia harus di karantina Oh ya pasti karantina karena kan memang kita mengikuti anjuran pemerintah juga memang buat kesehatan bersama ya pastinya kalau kita perbagian ke luar-luar negeri atau biasanya luar negeri lah kita harus karantina kurang lebih disana berapa lebih Bang Boril ya pastinya lebih dari sehari lah enggak kayak sepuluh hari seminggu atau waktunya belum tahu berapa-berapa saya juga belum ada yang pastinya lebih dari sehari kalau lagi kan perjalanan juga sendiri kan mewakan waktu lebih dari 10 jam pastinya kalau ke Turgian semua keluarga Papa Bang Boril dan juga teman-teman udah pada melakukan menswep untuk keberangkatan besoknya Alhamdulillah kalau untuk hal itu memang itu kan memang penting sekali kan memang syarat penerbangan juga keluar negeri ke dalam negeri pun pakai kan memang harus kita penuhin harus mengikuti karena kita juga tidak melawan apa yang udah diajurkan pemerintah kita juga harus mengikuti karena tambahnya memang kan buat kesehatan banyak orang kesehatan kita juga kayak kurang lebih disana ngerjain project beberapa project nih Bang kayak kan kemarin kan selesai little mom juga kan eh baby moon juga kan pokoknya nanti lihat aja seperti apa yang jelas pasti nanti kita akan share nanti seperti apa-seperti apa kita disana gitu tapi enggak sekarang sekarang kan saya menjelaskan seperti apa karena memang belum rangkat pastinya setelah saya dari sana pasti nanti kita ajak dokter ngasih iya buat saya sendiri belum update kemungkinan kalau memang diperlukan ya kondisi kondisi dede juga kan diperlukan pasti mereka sudah menyiapkan artinya dede kondisi 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 tapi pesan hotel udah belum untuk di Jakarta nanti karantina kemungkinan sudah lah sudah disiapkan cuman saya tempatnya belum lupa pastinya segala sesuatunya itu udah persiapan apalagi kita kan memang kalau bergian ke luar negeri memang harus ada karantina itu tempat yang dianjurin pemerintah pastinya sudah dipersiapkan cuman mungkin saya pribadi memang belum di update apun kakak bilar pergi keluar negeri terbang jauh gitu enggak sih bang? kalau untuk semasa ini semenjak mereka menikah ya berutama cuman kalau sebelumnya memang kan saya juga mungkin bilar juga sering keluar negeri dede pun sering banyak dulu kan sebelum pandemi ini banyak kerjaan karena saya ada juga sambilnya dede sering lah artinya momen keluar negeri ini adalah bukan sekali pekerjaan atau kekaya sekalian dijadikan untuk apa namanya momen romantis mereka berdua oh ya pastilah karena kan mereka sama-sama kerja di dunia internet pastilah kita ada super waktu di dunia tergurang tapi ya dipergunakan lah karena kan memang sebelumnya ini kan memang banyak kegiatan ya kalau lagi bilar ya kan ya dede memang enggak sepadat yang dulu karena kondisi badannya sudah berbeda dulu tempat yang paling tanyan di kunjungi kan banyak dikasih maksudnya tempat-tempat saya tanya disana ya kalau bisa ya semua cuman kita lihat kondisinya nanti waktu pastinya karena waktunya cukup mungkin tempat-tempat yang memang luar biasa tapi kalau lagi disana kan memang banyak mungkin ya tempat religi ya ya itulah mungkin salah satunya apa mungkin memang kayak yang tadi yang headstone gitu ya yang kayak apa kayak tempat kulinernya itu di South Bay ya pastilah pastilah nanti makanya itu saya bilang lihat nanti kondisi situasi dan waktunya ya maunya sih semua lah pasti mereka karena memang jarang-jarang karena waktu mereka juga banyak sekali tanggung jawab kerjaan yang ada di Indonesia ya kan maksudnya di Jakarta jadi ya kayak itu kita lihat nanti kondisinya dan situasi kalau memang waktunya jam berapa bang besok bang rencananya bang teman-teman udah pada persiapan kayak bang Dery segala macam udah bikin apa packing di koper segala macam oh iyalah kalau saya saya sendiri sudah cuman waktu jam-jam karena saya belum bukan nggak mungkin memang saya belum di share saya saya lebih banyak mengurusin teman-teman kan tahu memang saya banyak mengurusin kerjaan di lapangan jadi ya kemungkinan mereka lah sudah mempersiapkan sudah udah ready lah semuanya cuman saya belum dibunyikan karena kan sih juga orangnya nggak mau kepo berangkat jam berapa jam berapa yang penting saya disini ada tanggung jawab kerjaan saya selesaikan dulu pastinya kalau memang sudah selesai mereka juga akan update terus doanya mungkin untuk keberangkatan besok teman-teman lancar nggak ada satu hambatan apapun kita berangkat dan kembali ke Indonesia juga ke Jakarta kondisi yang sehat semuanya minta doanya alhamdulillah perjalanannya lancar Bismillah alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih